Musik Bagaimana pelanggan terlalu seperti itu Bisa menyasar semua orang Dan pada faktanya Semua terdapat laksa-baksa dan pakaian Sehingga dengan karabat Dengan kegiatan ini Bapak Ibu menjadi agen-agen kita Di Sulawesi Tengah Musik Atas kegiatan dari BNPT Di Semana Kisah Tupalu Kami bersama staf Dewan Guru Yang kemarin sudah Dilatih untuk Bagaimana kita Menyikapi Menyesati kondisi kita Di sekolah masing-masing Ini bagi kami sangat bersyukur Mendapatkan materi seperti itu Sehingga kita harapkan Para guru Ini bisa berperan Dalam mengatasi Bagaimana supaya Terjadinya intoleransi Kemudian bisa mencegah Terjadinya bullying di sekolah Dan kekerasan Kemudian hari ini Sudah dilanjutkan dengan Solisasi Pada anak-anak kita Mengenai sekolah yang damai Ini insya Allah juga akan Menjadikan Pengetahuan bagi mereka Untuk bisa Menjadi garda terdepan Bagaimana supaya Bullying dan intoleransi Itu yang akan Menyebarkan paham-paham Yang bisa mengarah ke terorisme itu Ya Nah ini bisa Tidak terjadi di sekolah Dengan adanya Kegiatan seperti ini Menemukan rasa nasionalisme Menemukan rasa kebangsaan Bagi kami Dengan kami tahu Post-post seperti apa Siswa yang punya Indikasi-indikasi Pada urusan Dikoleransi Teroris Dan bullying Pastinya dari Karni-karni Semua sekalian Sangat ikhlas Dan dapat Harapkan kelepannya Semoga Anak-anak Bagi dari luar sana Seperti kita Mau menyimpan tinggi Bagi Pagesila Cinta damai Dan berantas Semua orang-orang Yang berlaku Bagi Pagesila Teroris Bagi dari pembahasan Yang mengganggu Bagi dari pembahasan SMA 1 Palu Sebagai Sekolah damai Sebagai pilot project kita Tahuk 2023 Karena Rencana kita tahun depan Akan kita laksanakan Pertunjukan Sekolah damai Di seluruh Indonesia Dan ini Bahasa yang pertama Di Indonesia Mudah-mudahan Adik-adik nanti Bisa sebagai Kelopor perdamaian Yang anti-indolansi Anti-kekeratan Dan anti-bullying Baik di sekolah Maupun di masyarakat Sekitarnya Dengan resmi Saya berikan Dari pabat-bapak Sekolah damai Berarti damai Saatnya berarti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.